Jadi, yang saya minta bantu itu seperti ini. Nanti akan ada banyak tabel dan analisa. Sekarang ini, yang lagi saya siapkan adalah ini. Ini tabel publikasi mahasiswa. Ini sudah saya pakai kode. Jadi, ditulis Pak Ibe, ingat. 2019 ini tahun publikasinya. Atau, karena nanti dia enggak ada juga apa-apa ya. 2019 ini tahun publikasinya. Enam ini ya. Enam ini karena dia di Apoer. Maka dia masuk kategori seminar lokal. Ini nama mahasiswanya. Ini publikasi di Apoer. Nah, dua kode ini adalah tahun dia wisuda. 2021 tahun dia wisuda. 161 ini wisuda ke 161. Dua ini pembimbing. Pembimbing dua ini Bu Ibi. Nanti saya lihatin ya. Jadi, kembali ya. 2019 ini adalah tahun publikasinya. Nah, dari mana ya? Di sini, di tabel pendukung. Di tabel pendukung. Ini ada... Bentar. Bukti penelitian dan pengabdian. Apa saya pencari? Oke. Nah, di tabel pendukung. Jadi, nanti semua produk akhirnya sini ya. Jadi, ada dua folder. Folder akhir itu adalah akreditasi teknik geologi. Nah, ini nanti akan di-upload ke sistem. Nah, kemudian di satu lagi ada dokumen akreditasi. Dokumen akreditasi ini dokumental. Jadi, saya nanti akan share ke IPAI itu folder lang tekniknya ya. Di folder lang teknik ada akreditasi teknik geologi. Ini ada tiga folder, dokumen akreditasi, sama sistem penjambahan mutu. Si PITU ini. Nah, si PITU ini sudah selesai. Jadi, saya baru selesai ini. Ini harus dikumpul kembali dari tanggal 15. Makanya, tiap hari mengurusin data ya. Nah, sekarang kita akan meletakkan yang ini. Dan ini cukup banyak juga ya. Ada delapan indikator. Jadi, nanti semua akan simpan di sini. Untuk hari ini, misalkan nanti hari Jumat IPAI selesai, kita lanjut dengan tabel yang lain. Jadi, kalau ada yang minta bantu teman boleh, tapi nanti harus ditar dulu folder-nya ya. Nah, sekarang kita buka di dokumen akreditasi ya. Jadi, di sini, di delapan F ya. Ini ada 2020, 2019, sama 2021. Ini ada publikasinya. Jadi, misalnya ini. Amonian, ini kan tadinya ya. Amonian, berarti dia kan publikasi 2019. Oke. Nah, IPAI, ini semuanya Apoed. Lata sini Apoed ya. Ya. Apoed. Berarti kan kalau Apoed, jelas dia ketika dipindah ke sini. 2019, 6 ya. Nah, ini dia Apoed. Sama siswanya publikasinya. Nah, sekarang kan IPAI nyari yang ini kan. 2021, 161, sama 16. dimana ini berada kan itu kan. Oke. Wisuda ini ya. Wisuda ini ada di... Bentar. Bentar wisuda. Bentar, saya lupa di mana ya wisuda. Ini ada tabu yang wisuda. Oh, di sini. Nah, baik. Di poro, di pkw.usara ada... Nah, ini ada wisuda ya. Wisuda keberapa dan seterusnya ya. Ini sulit, tapi nanti saya sudah buat recap-nya ya. Nanti saya akan pindah ke... Folder apa ini. Lokumen akreditasi. Jadi, nanti saya akan... Ini agak tulis, nanti saya tutup dulu ya. Sambil nunggu galan ini. Galan sama ini kemana ya? Ya, sudah saya kirim ya Pak, di WA. Iman ya Pak. Terima kasih. Bye. Adios. Bye. 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 Inpeccalusannya. Oh, di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buida 7 Bunani 8 9. Ini nomornya. Yang tadi kan 1612 ya. Oke. Jadi ada di sini file ini. Ya makanya saya bilang tadi, ini jadi lama kan? Buka file ini, nyari di sini, masukin ke sana gitu kan? Ini perlu waktu. Karena memang data dari sana tuh ya, satu kan diambil dari data wisuda. Satu diambil dari data publikasi. Kebayang kan? Satu diambil dari SK gitu kan? Makanya ini aja nih, tadinya data wisuda tuh nggak ada pemimpin. Kemudian saya dari SK nih, saya baru ketemu gitu kan? Nah ini kemudian yang akan cukup lama ya. Nah itu yang kira-kira, itu aja dulu. Itu aja ada 2019 sampai 2021, ada sekitar 184 wisudawan. Ya cukuplah, upai dua hari ngerjainya kadang-kadang. Gitu kan untuk ngacokin. Itu kalau ada bisa-bisa minta bantu teman-temannya bisa lebih cepat. Oke. Nah ini sekarang akan saya add ya iffainya. Kemudian jadi iffainya bisa nyoba kan? Sambil saya ngejelasin ke Fadir. Terima kasih. Sambil saya ngejelasin ke Fadir. 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 Belum kemana nih Pak? Di home saya belum ada Pak. Di home saya. Sambil saya ngejelasin ke Fadir. Tiap. Tiap. Tiap ada iffai udah nih. Sama Alix Ada Oh, maaf Pak Saya nggak bisa akses gara-gara Ini 3GB, Pak Oh, total file-nya? Ya, sedangkan kan yang gratis itu cuma 2GB, Pak Oke, oke Bentar Oke, kalau gitu Kamu buat di Bentar, ini kan berarti ada 2 file ya Bisa dikombin ya Bentar ya Ini file-nya 1GB Oke Bisa gini ya Kalau ini berapa sih? Jadi bertahap aja, Pak Kalau gitu Oke, ini Cipan Negeri 17 Berarti saya remove dulu ya Biar nggak kegedean ya Oke, Pak Bentar Bentar Saya salah remove-nya juga lupa Tentang teknik Eh, salah ini krim email Krim up di sini gimana caranya Saya kenal ya Hmm Bukan, bukan Dirmu Muhammad Patli Yang lima Okay Who Okay 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 Allison Okay 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati 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 Ini nanti akan digunakan di tabel 8E. Digunakan di tabel-tabel lainnya. Nanti saya minta bantu. Kalau ini sudah jadi, Pak. Nanti Pak cuma pindahin angka ini ke depan. Duanya. Bu Wiwi, ini kan pabrik kusuhan. Di sana kan ada dosen membimbing mahasiswa. Tidaknya yang ke depan. Pindahin foldernya, kira-kira gitu. Makanya nanti ini dipindah-pindah data ini. Tapi, Pak, nggak usah bingung. Jadi, data ini. Sebetulnya data yang satu. Tapi publikasi ini digunakan untuk persteman mahasiswa, pembimbingan dosen, seminar, macem-macem. Ada lima parameter nanti. Dari angka ini, berapa lama dia setelah publikasi ke lulus? Nanti di tabel selama skripsi. Ada lagi tabelnya. Saya baca dari mahasiswa, dari sini nanti. Oke. Tapi, Ipay biar nggak bingung. Ini aja. Selesai yang satu. Selesai yang satu. Jadi, membuat rekap tadi. Dari Apoe. Jelas, kan? Jelas, Pak. Jadi, coba dulu satu. Sampai nanti, sebelum kita selesai, saya cek. Memastikan bahwa Ipay di jalur yang benar. Oke, silahkan. Nah, sekarang sama Galan, sama Padil. Udah di-share ya, podernya, Pak. Galan sama Padil. Tapi belum ada yang upload. Tertanya nih, aduh. Sudah, Pak. Hah? Sudah, ya? Sudah. Cuma belum upload aja. Oke. Saya buka dulu upload riset, saya. Hari ini nggak lama, ya? Karena saya minta bantu buat yang bertanya. Jumat setelah Jumatan bisa nggak? Bisa ya? Cuma tinggal Guti aja nih. Kalian kapan ke Palembang? Sudah? Selanjutnya, Pak. Sama keluarga. Bapak ke mana Pak? Saya kalau di Palembang, nggak ada internet. Ini kan saya pakai desktop gede, kan? Jadi ini ada tiga. Jadi ini sebelah sini saya zoom. Sisi sebelah sini. Tabel yang tadi. Sisi sebelah sini ini ada pakai laptop. Yang lain sekonekan empat. Nah, itu kalau di Palembang makin lama lagi saya ngerjain. Ini kan bukan mengeluh ya. Cuma saya tiba-tiba diminta mengajar. Saya terlihat di Instagram UI Green Metric. Harus ngajar di situ. Terus diminta mengajar di ITERA Kota Kulia Biologi Teknik. Terus ada mahasiswa PMM kan sekarang. Sementara di Universitasnya saya sudah mengajar 29 kelas. Terus entah gimana saya bilang ini. Begitulah. Makanya terus ketua tema akreditasi. Kayak kemarin. Sebetulnya CP2 itu bukan tugas akreditasi. Kalau saya mau mengeluh ya. Tetapi karena tabel-tabelnya itu mirip dengan... CP2 itu adalah sistem audit internal. Jadi mau melihat katanya, webnya cukup atau tidak. Dan seluruhnya. Terus lulusannya seperti apa. Makanya tadi saya buat. Nah, itu semua balik ke saya. Jadi buat tabel dan sebagainya mengkoordinasikan. Nah, kayak tadi itu yang kita kajakkan itu tugasnya Pak Malik. Pak Malik lagi melahirkan. Jadi bisa dipastikan seminggu ini dia nggak akan sempat mengerjakan. Sementara tanggal 29 saya kan diminta ke Karang Sambung juga. Saya mau sebelum ke Karang Sambung itu, tabel itu pokoknya lulusan masuk itu terdaftar semualah. Komplikasinya dan sebagainya. Nanti kan tinggal dipindah-pindah aja. Kodenya dipindah ke sana, ke sana, ke sana. Bukan saya juga. Ya, saya juga mau ke Palembang. Pas orang-orang saya baru. Cuman saya bilang ini kalau saya ke Palembang, CP2 nggak selesai, proyek juga yang ditegur. Nah, pilihannya sudah. Saya ngerjain Pak Malik yang ke Palembang. Semua kerja Pak Malik. Saya take over, ngitung IPK dan sebagainya. Akhirnya tanggal 15 kemarin semua tabel terisi. Meskipun banyak bolongnya. Tapi terisi dulu. Ya, karena luasan ruang mahasiswa, terus kemarin si Rehan baru foto-foto lab. Jadi, itu kan perlu ada foto. Yang masih belum gitu. Yang masih sekarang banyak itu buku. Kalian kan tahu, buku di perusahaan itu sebetulnya banyaknya. Nah, itu tuh diminta covernya di-scan. Di-scan, terus dibuat tabel. Nah, ini sementara petugas perusahaan kita nggak pernah masuk. Tahu kan? Nah, itu siapa yang nanti kerjain? Ya, setara tugas, itu tugas perusahaan perusahaan. Tetapi, ketika petugas perusahaan nggak ada, Nah, kan yang diminta ngumpulin Prodi. Bu El, gitu kan. Nah, Bu El bingung, yaudah. Terus saya bilang, Sudah, nyuruh mahasiswa foto pakai HP, yang pdf langsung itu kan. Nah, itulah. Ya, itu karena kalau tidak, ya... Jadi, pertama, saya minta bantu disiapkan peta-peta dasar, ya. Peta-peta dasar untuk penelitian yang sebetulnya di OPI kemarin kan sebetulnya sudah ada semua, ya. Ini yang peta-peta dasar dulu, ya. Yang tadil yang kemarin. Ini kan tadil sama Gusti, sama... Sama Orfi, Pak. Oke. Nah, jadi peta geomorfologi. Ini yang sudah ada, tolong bantu di peta geologi. Peta administratif, ya. Jadi, Dil, peta administratif. Kan galen juga kotaknya ini lain, ya. Sama nggak? Iya, Pak. Cuman belum galen ekspor ke Arjis masih di Google Earth, Pak. Soalnya kemarin bingung skalanya, Pak. Berapa? Ini berapa. Oke. Ya. Jadi, peta ini kan ini pakai format lama, ya, Dil? Iya, Pak. Nah, ini dia ada format dengan yang baru. Yang baru itu formatnya... Oh, kalian nggak ada yang asisten geoinformatika, ya? Kak Tani, ya, Pak. Iya, 17. Kamu tahu, Rehan, kan? 19, Pak. Nah, Rehan, Emi, sama... Eh, yang asisten geomorfologi itu Emi, tapi yang diajarin buat format itu tuh angkatan 2000, angkatannya Rehan. Angkatannya Rehan, sebentar. Nah, jadi di format baru, bukan format yang sesuai dengan S&I, karena kita semua itu S&I, ya. Ini nanti juga akan... Untuk yang 2000, jadi ini hanya berlaku untuk 2019, sudah sesudahnya. Saya tidak ingin merubah format peta yang kain ajar, biasa, yang pajari di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya. Nah, kemudian harus diganti menjadi format baru. Itu kan yang akan merepotkan. Oke. Kita tidak akan berbicara itu. Nah, format baru tuh seperti ini. Ya. Nah, nanti penampang geologinya di sini, nih. Ini penampang geologinya di sini, ya. Oke. Ini format seperti ini, ya. Ini sudah standar S&I, ya. Jadi, pertama saya minta dibuatkan peta administratif, ya. Yang ada nama desa dan tulisnya, oke. Ya. Nanti ukurannya kan menyesuaikan, ya. Kita kan memanjang, ya. Tapi komposinya, loh. Lan, Dil. Ini kan 30 persen di total ini, ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini kamu punya kontaknya, Ryan, nggak? Oke, ada, ya. Ada, Pak. Nah, itu kan untuk minta format, kan. Jadi, pertama peta administrasi, ya. Tolong Pak Dil ataupun Galan. Yang kedua, tadi kan ini formatnya, ya. Dari yang dihasilkan itu, kan. Bentar. Ini kan saya meneruskan studi yang dengan all of it. Jadi, sebetulnya untuk paper yang akan publis ke jurnal di casariasi, belum. Belum. Ini nanti baru saya kerjakan di sekitar. Tapi nanti saya minta bantu kalian, saya kan tetap menghasilkan. Nanti format-formatnya dia akan saya menyesuaikan. Ini berarti kan peta topografi, pasti kan. Standar, ya. Air dan sungai, standar lah. Masalah geologi, kan. Ini kan. Terus, apa, administrasi, pari dan sungai, geografologi, geologi, kan. Ini kan diambil dari kajian yang sebelumnya. Terus, kemarin kan Pak Dil udah cek pemukiman, ya, Dil? Iya, Pak. Iya. Jadi, sedapatnya aja atau berapa? Sedapatnya aja, Pak, ya. Oke, baik, Pak. Ya. Biar biar nggak lupa saya akan buatkan not, ya. Berarti kan peta satu itu kan peta administrasi, ya. Peta administrasi dua serta pola aliran sungai tiga serta geomorfologi empat serta geologi lima serta sebaran penduduk, ya. Pemukiman kan, ya. Sebaran pemukiman, ya. iya, Pak. Pemukiman terbaru, ya. Tahun berapa, ini? 2022, Pak. Peta sebaran pemukiman terlama, ya. Ini 2022. Terlama ini tahun berapa, Dil? saya coba untuk nyari di lansat itu tadi baru dapat yang tahun 2013, Pak. Oke, nggak apa-apa. 10 tahun kan bedanya? Iya. 10. Oke. Nah, sekarang 7 ini peta galan apa, Lan? Pertama, kalau mau buat interi itu apa? Peta ini, Pak. Apa itu namanya? Interferogram, Pak. Interferogram yang pertama itu. Kemudian peta deformasi, kemudian baru lens absiden, Pak. Peta deformasi, peta lens absiden, kan. Subsiden. mana, ya? Itu kan, ya? Iya, Pak. Oke, dengan format yang itu, ya. Format yang itu. Nah, nanti hari Jumat, ya. Saya kan ini lagi nulis progresnya. Termasuk juga nanti kan nyiapin PPC dan sebagainya. Hari Jumat jam 1 jam 1 jam 2 mungkin, ya. Karena kalian kan selesai Jumatan di sana lebih lama daripada di di saya, ya? Berarti jam jam 2 kita ketemu lagi, ya. Itu kalau bisa Gusti, ya. Tolong dicari, nih. Gusti kemana, sih? Gusti nggak semangat, mungkin. Ini juga yang semangat tinggal IPAI, nih, saya bilang gini, kalau saya nggak bisa ngelusain ini, saya bukan ini, ya. Cuman kalau saya data untuk akreditasi nggak selesai, maka ya, ini 1 prodi, kan, yang kena, gitu, loh. Makanya saya minta bantu yang sudah agak-agak sialonggar, ya. Ataupun kayak IPAI, kan, sudah selesai, itu ininya apa namanya skripsinya. Jadi, nanti saya ada waktu, saya baca. Jadi, untuk untuk data itu, ya. Untuk data itu, kalian kerjakan, saya bisa membaca punya kalian, paham, kan? Kalau saya nggak ngerjain, berarti saya nggak bisa, maksudnya kalau nggak ada yang bantuin, jadi IPAI bantuin saya itu. Nah, nanti saya bisa selesai waktu saya, saya baca skripsinya IPAI, gitu, loh. Jadi, nanti IPAI saya kerjain, IPAI stop dulu. Saya yang melanjutkan kerjanya yang IPAI buat tadi, saya mereka, makanya, gitu, loh. Jadi, ya, saya minta bantu, ya, karena ya, tadi saya harus mengejar publikasi internasional, tahun ini kan diminta lagi satu internasional publikasi, ya, kalau nggak juga. Ini untuk prodi, ya, gitu. Di satu sisi, Hiba yang saya minta bantu Galen sama Apadil itu, juga ada nilainya. Jadi, ini, kalau kalian mau tahu, ya, kadang-kadang kita juga ketawa-ketawa aja. Ini saya matiin.